Dia belum mati, seperti yang diharapkan dari Raja Ikan Pedang, seorang ahli ras iblis laut. Kulitnya sangat tebal. Saya bertanya-tanya berapa kali dia bisa menerima pukulan. Siaping mengangkat alisnya dan memuji. Mendengar pujian seperti itu, Raja Ikan Pedang sangat marah. Sebagai Raja Iblis, dia dipuji oleh musuh karena memiliki kulit yang tebal. Ini bukan pujian, tapi ejekan. Dia mengejeknya karena menjadi karung tinju yang hanya bisa menerima pukulan. Bagaimana mungkin Raja Ikan Pedang yang arogan, yang memandang rendah semua manusia, bisa menahan ejekan seperti itu? Aku berubah pikiran. Aku ingin kamu mati, sekarang juga. Raja Ikan Pedang berteriak dengan marah. Suaranya bergema seperti genderang perang, menyebar hingga puluhan kilometer. Ikan-ikan di laut tidak dapat menahan gelombang suara seperti itu. Ratusan ribu di antaranya terbunuh, perut putihnya terbuka, terapung di laut. Pedang pemakan jiwa yang haus darah. Ia mencengkeram pedang setan darah di tangannya dengan erat dan menyerang siaping. Tiba-tiba, ratusan pedang ki berwarna darah muncul di udara, dan bayangan banyak iblis terlihat samar-samar. Ki darah jahat semacam ini saja sudah cukup untuk membuat banyak makhluk dengan kemauan lemah menjadi gila. Jiwa mereka mungkin akan dihancurkan oleh ki darah jahat sebelum pedang ki bisa mencapai mereka. Bahkan makhluk dengan kemauan yang kuat pun akan tertegun sejenak ketika menghadapi serangan ki darah jahat. Raja Ikan Pedang bisa memanfaatkan celah ini untuk membunuh musuh. Ini adalah teror dari pedang setan darah. Oh tidak. Begitulah cara penguasa pulau roh gagak dibunuh. Sudah berakhir, saya tidak tahu apakah pemuda ini bisa memblokirnya atau tidak. Banyak Grandmaster manusia yang merasakan hati mereka menegang. Mereka sudah tahu betapa menakutkannya pedang setan darah ini. Penguasa pulau-pulau roh gagak yang terkenal, seorang kultifator alam raja yang bermartabat, dikalahkan oleh pedang setan darah ini tanpa mampu melawan. Tidak buruk. Siaping mengangkat alisnya, dia merasakan sekeliling dengan kekuatan pikirannya dan segera merasakan pedang ki datang padanya. Itu memang pedang ki tertinggi yang bisa membunuh raja dengan level yang sama. Sungguh luar biasa. Aura mengerikan yang datang padanya menyebabkan dia memiliki banyak ilusi. Seolah-olah ada banyak setan yang menerkamnya, melolong dengan ganas dan ingin menghancurkan jiwanya. Seolah-olah dia berada di api penyucian. Jika melawan raja biasa, itu mungkin ada gunanya. Namun, kekuatan jiwa siaping jauh lebih kuat daripada raja biasa. Itu seperti pilar raksasa, jadi bagaimana aura mengerikan ini bisa mengguncangnya. Tinju Dewa Matahari. Dalam sekejap mata, dia mengambil langkah maju di udara dan melancarkan pukulan. Pada saat ini, titik akupuntur dan meridian yang tak terhitung jumlahnya di tubuh siaping bergetar. Semua energi astralnya dikumpulkan dan disalurkan inci demi inci hingga mencapai kepalan tangannya. Gemuru gelombang-gelombang. Pada saat itu, tinjunya mengeluarkan bola api yang membakar. Seolah-olah matahari telah turun, dan suhu dalam radius beberapa puluh kilometer meningkat dengan cepat. Laut di sekitarnya diuapkan oleh nyala api yang mengerikan, mengeluarkan uap putih dalam jumlah besar. Asap masih tertinggal di udara, seolah-olah berada di tengah gunung berapi dengan magma yang mendidih. Bahkan manusia yang berada jauh di pulau Raven Spirit bisa merasakan nyala api yang membakar. Kulit mereka melepuh, dan mereka hampir menjerit. Bahkan beberapa pakaian mereka dibakar. Mereka mau tidak mau mundur beberapa kilometer, baru setelah itu mereka merasa sedikit lebih baik. Suara mendesing gelombang-gelombang-gelombang. Saat tinju meledak, aura pedang berwarna darah yang datang dari jauh tiba-tiba meleleh seperti salju. Setan-setan itu sepertinya terpanggang oleh yang ki yang panas, dan mereka dengan cepat berubah menjadi abu. Tiba-tiba, mereka pingsan di dunia ini. Bagaimana ini mungkin? Aura pedang-pedang iblis darahku padam dengan satu pukulan. Raja ikan pedang tercengang. Aura pedang berwarna darahnya yang tak terkalahkan telah berkontribusi besar dalam pertempuran hingga sekarang. Bahkan seorang raja dengan level yang sama tidak akan mampu menahannya, apalagi seorang master. Tapi sekarang, manusia ini telah menghancurkan aura pedangnya dengan satu pukulan, membuatnya menghilang ke dalam kehampaan. Ia tidak dapat menerima hal ini. Pergi ke neraka. Siaping sama sekali tidak mau menjawab raja ikan pedang. Dia melayangkan pukulan lagi. Gelombang panas melanda, seolah puluhan gunung berapi meletus pada saat bersamaan. Magma padat dalam jumlah besar dimuntahkan, meledak ke arah raja ikan pedang. Pukulan ini mengunci seluruh aura raja ikan pedang, meliputi seluruh area. Bahkan setetes api pun bisa membakar tanah. Ini adalah nyala api dari esensi matahari, yang sangat yang dan pantang menyerah, mampu membakar semua kotoran. Bagi pedang iblis seperti pedang iblis darah, itu adalah musuh terbesar. Oh tidak! Teriak raja ikan pedang, itu mengedarkan kekuatan magisnya, dan pedang setan darah bersinar dengan cahaya berwarna darah. Aura pedang besar berwarna darah segera meledak, mencoba memblokir pukulannya. Tapi itu tidak ada gunanya. Dong! Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan aura pedang berwarna darah segera hancur. Itu dikelilingi oleh api emas besar, dan aura iblis di dalamnya terbakar abis. Nyala api bahkan mengelilingi raja ikan pedang, menutupi seluruh tubuhnya. Kekuatan tinju yang menakutkan merembes sedikit demi sedikit, langsung melukai organ raja ikan pedang. Segera, raja ikan pedang itu seperti bola karet, berguling-guling di udara. Akhirnya, ia terbang melintasi laut sejauh beberapa kilometer, dan akhirnya menabrak pulau terpencil di dekatnya. Dengan beberapa suara retakan, seluruh pulau terpencil itu hancur, dan retakan seperti jaring laba-laba muncul. Pada saat yang sama, tubuh raja ikan pedang dilalap api, terbakar dengan ganas. Terlalu kuat. Di kejauhan, manusia di pulau itu tercengang. Melalui drone pengintai, mereka mengirimkan kembali semua jenis rekaman pertempuran, dan mereka semua dikejutkan oleh kekuatan pukulan ini. Sebelumnya, ketika penguasa pulau roh gagak bertarung dengan raja ikan pedang, dia dipukuli secara menyedihkan oleh pedang iblis darah raja ikan pedang, dan hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ini cukup untuk membuktikan kekuatan raja ikan pedang. Tapi sekarang, raja ikan pedang menggunakan metode yang sama, tetapi terluka parah, dan bahkan tidak bisa menerima dua pukulan dari siaping. Pada saat ini, penguasa pulau roh gagak, Wu Baybian, juga berjuang untuk bangkit, dan hampir tidak memulihkan sedikitpun kekuatannya. Menonton pertempuran itu, dia juga terkejut. Kapan raja muda yang menakutkan itu muncul di alam surgawi? Dia benar-benar mengalahkan raja ikan pedang yang terkenal hingga menjadi seperti itu, dan dia bahkan tidak bisa melawan. Tuan muda, apakah kita masih akan menjalankan rencana pahlawan menyelamatkan gadis dalam kesulitan? Pengawal di samping Zhang Dong sangat terkejut hingga bola matanya hampir keluar. Mulutnya terbuka lebar, dan dia tidak bisa menutupnya untuk waktu yang lama. Selamatkan pantatmu. Zhang Dong ingin menamparkan wajah pengawal itu. Wajahnya berwarna hijau, dan seluruh tubuhnya gemetar. Ide bodoh macam apa ini? Untungnya, mereka tidak punya waktu untuk melaksanakan pahlawan yang menyelamatkan gadis itu dalam rencana kesusahan. Kalau tidak, berdasarkan kekuatan anak ini, para bandit itu akan hancur menjadi abu bahkan sebelum mereka bisa mendekat. Jika iblis itu tahu bahwa dialah yang melakukan ini, bahkan leluhurnya pun tidak akan bisa menyelamatkannya. 1042 Aku ingat sekarang, dia adalah Xia Ping. Itu Xia Ping. Seorang Grandmaster manusia tiba-tiba berteriak. Melihat wajah Xia Ping, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Setelah pengingatnya, manusia lain sepertinya telah menghidupkan ingatan mereka. Kenangan membanjiri seperti air pasang. Memang, aku juga ingat sekarang. Dia adalah Xia Ping, juara kontes jenius baru-baru ini. Ya Tuhan, aku telah mendengar banyak hal menakjubkan yang telah dia lakukan sebelumnya. Aku tidak menyangka akan melihatnya di sini. Dia menculik Santo dan Santo Iblis, memeras uang dari Gunung Seribu Monster, menjadi duri di sisi Gunung Seribu Monster, dan pernah dikejar oleh Raja Iblis. Saya mendengar bahwa dia baru-baru ini merampok Raja Iblis Hiu dan mengosongkan rumahnya. Saya dengar dia telah menjadi Grandmaster pada usia 19 tahun. Omong kosong, dia bukan hanya seorang Grandmaster. Dia sudah menjadi penantang. Bahkan Raja Ikan Pedang pun dikejar olehnya. Apalagi yang bisa dia lakukan jika bukan penantang. Ya Tuhan, dia telah menjadi penantang pada usia 19 tahun. Pernahkah kamu mendengar hal seperti itu? Saya belum pernah mendengarnya. Ini pertama kalinya, saya rasa dia adalah penantang termuda dalam sejarah manusia. Banyak Grandmaster manusia yang terkejut. Mereka mengingat kembali hal-hal yang pernah dilakukan Xia Ping di masa lalu. Masing-masing dari mereka cukup menggemparkan bumi untuk mengguncang seluruh alam Cloud. Mereka juga ingat bahwa anak ini telah menyinggung banyak Raja Iblis dan bahkan dikejar oleh mereka. Namun, dia masih hidup dan bersemangat. Entah berapa banyak Raja Iblis yang marah dan bahkan sangat membencinya. Tapi sekarang, dia telah menjadi penantang dan menekan Raja Ikan Pedang. Pantas saja aku merasa anak ini familiar. Jadi anak ini adalah Xia Ping yang terkenal. Zhang Dong juga ingat bahwa dia telah mendengar nama Xia Ping berkali-kali dari nenek moyangnya. Para tetua keluarganya bahkan menggunakan perbuatan Xia Ping untuk mendidiknya, menyuruhnya untuk mengikuti teladannya. Ketika dia mendengar itu, dia hanya ingin menghajar Xia Ping yang menjijikan itu. Namun kini, mereka benar-benar bertemu. Legenda ini telah muncul di hadapannya. Tidak heran dia begitu kuat. Zhang Dong sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Sebelumnya, karena Xia Ping berasal dari planet Yan Huang, dia memandang rendah anak ini dan mengira dia adalah orang kampung. Namun dalam sekejap, dia menyadari bahwa dia tidak lagi layak untuk Xia Ping. Tidak peduli apa, Xia Ping sekarang memiliki kekuatan tempur seorang penantang. Statusnya tidak kalah dengan leluhur tua keluarga Zhang. Jika dia mau, dia bisa segera menciptakan klan Raja. Dapat dikatakan bahwa dia sendiri adalah sebuah klan. Ada terlalu banyak orang tak berguna seperti dia, keturunan klan berdaulat, di alam cloud. Bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan seorang jenius yang tiada taranya? Sebelumnya, dia masih bersikap tegar, berpikir bahwa anak desa tidak bisa dibandingkan dengannya. Sekarang dia memikirkannya dengan hati-hati, gagasan ini sungguh konyol. Dengan pencapaiannya saat ini, dia mungkin bahkan tidak bisa dibandingkan dengan jari kaki Xia Ping. Ini karena perbedaan antara alam raja dan alam di bawah alam master terlalu besar. Itu seperti perbedaan antara awan dan lumpur. Untungnya, saya tidak melakukannya. Penatu Asu juga sangat senang. Jika mereka benar-benar bergerak saat itu, mereka tidak hanya akan dipukuli setengah mati, tetapi mereka juga akan benar-benar menyinggung monster yang tiada taranya. Nenek moyang klan Zhang mungkin ingin menamparkan mereka sampai mati. Bagaimanapun, dia baru berusia 19 tahun, dan dia sudah memiliki kekuatan bertarung seorang raja. Jadi, di masa depan, dia pasti akan menjadi raja yang tak terkalahkan. Tidak ada yang meragukan hal ini. Berengsek. Pada saat ini, raja ikan pedang berjuang bangkit dari reruntuhan dan menatap Xia Ping di langit. Itu mencengkeram pedang setan darah dengan erat. Meski sejumlah besar darah mengalir keluar dari tubuhnya, hal itu tidak mengurangi aura jahat yang dipancarkannya. Suara mendesing. Xia Ping tidak membuang waktu untuk berbicara dengan raja ikan pedang. Dia menggunakan kunpeng steps dan melayangkan pukulan ke arah raja ikan pedang. Lusinan cetakan kepalan tangan muncul di udara, mengeras. Ah! Raja ikan pedang menggunakan semua keahliannya dan terus mengayunkan pedang setan darah di tangannya, memicu gelombang pedang setan darah ki dalam upaya untuk menghancurkan serangan Xia Ping. Namun, hal itu tidak berhasil. Cetakan kepalan tangan ini mengandung inti sari matahari. Energi yang sangat dingin akan terbakar habis seperti es dan salju, dengan cepat mencair di dunia. Dengan ledakan, pedang setan darah ki langsung menghilang, terbakar menjadi abu tanpa meninggalkan apapun. Tubuh raja ikan pedang juga terkena puluhan pukulan. Kekuatan tinju yang kuat membombardir tubuhnya, menghancurkan puluhan tulang di tubuhnya dan mengeluarkan suara retakan. Jika bukan karena tubuh kuat kelan ikan pedang, tapi manusia, dia pasti sudah dipukuli menjadi tumpukan daging sekarang. Pada saat ini, ia akhirnya terbangun dari kegilaannya, menyadari bahwa ia jelas bukan tandingan manusia muda ini. Melanjutkan pertarungan hanya akan menyebabkan kematian. Berhenti, berhenti, berhenti. Tepat ketika Siaping hendak melakukan gerakan lain, raja ikan pedang berteriak. Hmm, apakah kamu butuh sesuatu? Siaping berhenti dan menatap raja ikan pedang. Raja ikan pedang berkata, Saudara sia, saya salah kali ini. Saya memiliki mata tetapi gagal melihat dan menyinggung Anda. Saya harap Anda bisa berbelas kasihan dan berhenti sekarang. Ia merendahkan dirinya, berharap Siaping akan berhenti menyerang. Berhenti sekarang. Siaping tertawa ketika mendengar ini, kamu tidak akan membalas kematian putramu. Tidak, tidak, tidak. Sejujurnya, aku sudah memikirkannya dengan hati-hati. Putraku yang menyebabkan hal ini. Dia melakukan segala macam kejahatan dan membunuh banyak manusia. Kamu membunuhnya berarti membantu orang-orang. Raja ikan pedang berteriak, menyatakan bahwa ia tidak ingin membalas dendam. Untuk sesaat, manusia di pulau itu tercengang. Mereka tidak menyangka raja ikan pedang akan mengatakan hal seperti ini. Tidak hanya memohon belas kasihan dari Siaping, tetapi juga ingin menyerah untuk membalas dendam. Dikatakan bahwa Siaping membunuh putranya untuk menghilangkan momok bagi rakyat, dan itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Kemampuannya mengubah ekspresi sebanding dengan bunglon. Banyak tuan manusia yang tidak menyangka raja daemon begitu rendah hati hanya untuk memohon belas kasihan dari manusia. Mereka bahkan belum pernah mendengar hal seperti itu, apalagi melihatnya. Apakah kamu memohon belas kasihan? Anda ingin saya mengampuni hidup Anda? Siaping mengangkat alisnya? Raja ikan pedang melambaikan tangannya? Tidak, tidak, tidak. Ini bukan memohon belas kasihan. Ini adalah hidup berdampingan secara damai. Tidak perlu pertempuran sia-sia seperti ini. Jika ini terus berlanjut, aku mungkin akan terluka parah. Tapi manusia di Pulau Raven Spirit ini tidak beruntung. Lebih dari setengahnya mungkin akan mati. Mengapa kedua belah pihak harus menderita? Ada sedikit nada ancaman dalam nadanya. Bahkan jika dia terluka parah, itu mungkin akan menyeret manusia di Pulau Raven Spirit ke dalamnya. Bahkan jika ia tidak memiliki kemampuan untuk mengancam Siaping, ia masih memiliki kekuatan untuk membunuh lebih dari separuh manusia di Pulau Raven Spirit. Mengancam saya. Ketika Myriad Demon Mountain dan Shark Diamond King mengancamku, aku tidak pernah menundukkan kepalaku. Apa menurutmu Raja Ikan Pedang Lemah sepertimu bisa mengancamku, Siaping? Mata Siaping bersinar dengan cahaya dingin, kamu ingin aku mengampuni hidupmu. Lelucon yang luar biasa. Manusia tak berdosa yang dibantai, yang tua, yang lemah, wanita, dan anak-anak yang mati sia-sia di laut tak berujung. Apakah kamu mengampuni mereka? Mereka memohon, berlutut di tanah, memohon belas kasihan, dan menangis. Apakah Anda memiliki sedikit belas kasihan? Biarku beritahu yang sebenarnya. Hari ini, kamu tidak hanya akan mati, tapi semua iblis laut yang berani menyerang Pulau Roh Gagak akan mati. Tidak ada yang bisa melarikan diri. 1043 Kamu tidak tahu berterima kasih, kamu memaksaku melakukan ini. Mendengar kata-kata dingin dan mematikan ini, Raja Ikan Pedang tahu bahwa keinginan siaping untuk membunuhnya sekuat baja. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia tidak akan melepaskannya. Melanjutkan pembicaraan hanya membuang-buang waktu. Sekarang, satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah dengan membunuh manusia ini. Pedang setan darah, korbankan setengah dari daging dan energi darah Raja ini untuk memberikan Raja ini kekuatan yang tak terkalahkan untuk membunuh manusia bajingan ini. Raja Ikan Pedang meraung dengan ekspresi gila. Boom gelombang-gelombang. Segera setelah dia selesai berbicara, Raja Ikan Pedang segera mengaktifkan semua kekuatan iblis di tubuhnya. Sejumlah besar darah mengalir keluar dari tubuhnya dan dimakan oleh pedang setan darah. Tiba-tiba, ia memancarkan gelombang cahaya merah darah. Samar-samar, sepertinya ada Dewa Iblis yang mengaum di kehampaan. Itu memekakkan telinga dan mengejutkan. Bangun gelombang-gelombang. Segera, luka di tubuh Raja Ikan Pedang disembuhkan. Semua lukanya telah sembuh, dan tubuhnya dikelilingi oleh Ki Iblis Hitam menakutkan yang menempuh jarak puluhan kilometer. Ki Iblis Hitam ini terkondensasi menjadi suatu zat dan tampaknya memiliki karakteristik racun dan korosi. Semua makhluk laut yang bersentuhan dengannya diracun sampai mati dan tubuh mereka terkorosi menjadi tumpukan tulang putih. Pada saat yang sama, Ki Iblis Hitam ini sepertinya mengembun menjadi baju besi hitam yang menutupi seluruh tubuhnya. Bahkan kepalanya pun tertutup, hanya menyisakan sepasang matanya. Tapi matanya juga tidak biasa. Mereka sama jahatnya dengan darah. Tampaknya telah kehilangan semua rasionalitasnya, hanya menyisakan kegilaan, pembunuhan, kejahatan, dan emosi lainnya. Itu seperti monster pembunuh yang tidak punya pikiran. Suara mendesing. Dalam sekejap, Raja Ikan Pedang menyerang dan menebas Siaping. Kecepatannya dua kali lebih cepat dari sebelumnya. Apa? Siaping segera mengedarkan teknik perlindungan tubuh utara gelap dan memblokir pedang itu secara tiba-tiba, tetapi kekuatan pedang ini sangat menakutkan, menyebabkan penutup energi di tubuhnya bergetar terus-menerus, seolah-olah hendak dipotong oleh benda tajam. Pedang Ki. Bang-bang-bang. Terlebih lagi, serangan Raja Ikan Pedang tidak bermaksud untuk berhenti. Itu terus-menerus meledakan ratusan pedang Ki merah darah yang kejam. Setiap serangan sangat menggemparkan. Tiba-tiba, Siaping dipukul mundur. Dia merasakan tubuhnya diguncang hebat. Bahkan aura pelindung dari Dark North Protection Art menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Apa ini? Mata Siaping berbinar. Dia bisa merasakan bahwa Raja Ikan Pedang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Lukanya tidak hanya sembuh, tetapi auranya juga berlipat ganda. Seolah-olah seluruh lautan bergetar. Siaping, hati-hati, pedang setan darah ini bukan alat cemerlang biasa, tapi alat roh, dan bahkan alat roh setan. Suara Korin terdengar, mengingatkan Siaping. Senjata rohani iblis. Siaping mengedipkan matanya. Dia tidak tahu apa maksudnya. Dia tahu bahwa artefak spiritual lebih kuat daripada artefak, tapi dia tidak tahu apa itu artefak roh iblis. Roh artefak-artefak spiritual biasa menyatu dengan tuannya dan dikendalikan oleh tuannya. Namun, artefak spiritual iblis berbeda. Ia memiliki sifat iblis yang luar biasa dan tidak akan mudah dikendalikan oleh tuannya. Korin berkata dengan suara yang dalam, jika kekuatannya tidak mencukupi, bahkan peralatan roh iblis akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengendalikan tuannya secara langsung dan penuh dengan sifat iblis. Di alam semesta, peralatan roh iblis dilarang oleh sekte lurus. Setelah digunakan, itu akan diklasifikasikan sebagai sekte iblis, dan akan dikejar dan dibunuh oleh sekte lurus. Namun, tidak dapat disangkal bahwa kekuatan setiap peralatan roh iblis lebih menakutkan daripada artefak spiritual biasa. Juga lebih mudah untuk meningkatkan kekuatan, sehingga banyak praktisi mengambil risiko karena putus asa. Korin mengatakan bahwa peralatan roh iblis adalah artefak yang sangat berbahaya. Itu adalah pedang bermata dua. Jika tidak tahu cara menggunakannya pasti akan merugikan diri sendiri. Mendengar ini, siaping mengangkat alisnya, dengan kata lain, sekarang raja ikan pedang ini telah benar-benar kehilangan akal sehatnya, dan sepenuhnya dikendalikan oleh peralatan roh iblis. Itu benar. Korin menganggupkan kepalanya, dengan cara ini, ia hanya memiliki keinginan untuk membunuh, dan tidak akan peduli dengan luka di tubuhnya. Ia dua kali lebih menakutkan dari raja ikan pedang biasa. Kita harus berhati-hati. Apakah tidak ada cara untuk mengatasinya? Siaping bertanya. Korin mengelus janggutnya dan berkata, tentu saja ada jalan. Bagaimanapun, itu dikendalikan oleh roh artefak dari peralatan roh iblis, jadi kelemahannya adalah jiwa. Jika kamu menguasai metode untuk menyerang jiwa, maka kamu secara alami dapat mengatasinya dengan mudah. Itu mudah. Siaping menganggup. Dia memiliki dua seni bela diri yang dapat menyerang jiwa. Salah satunya adalah suara naga langit, dan yang lainnya adalah epik surgawi. Keduanya adalah seni bela diri gelombang suara yang sangat kejam yang dapat menyentuh jiwa. Dalam sekejap, dia berdiri di tempat dan menggunakan suara naga langit. Wuh, ke, bukan, dan, melakukan, 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 melakukan. Segera, delapan suara naga langit bergetar antara langit dan bumi. Samar-samar, sepertinya ada naga langit yang muncul di langit, mengeluarkan raungan mengejutkan yang mengandung kekuatan naga. Semua makhluk hidup dalam radius puluhan kilometer merasakan tekanan pada jiwanya ketika mendengar suara tersebut. Itu adalah eksistensi yang tidak bisa dibandingkan dengan makhluk biasa. Itu adalah makhluk yang lebih agung. Beberapa iblis laut dengan jiwa lemah tidak dapat menahan kekuatan naga ini. Mulut mereka langsung berbusa dan pingsan di laut. Bahkan manusia pun sama. Semua manusia di bawah level Master bela diri terjatuh tak sadarkan diri ke tanah. Bahkan Grandmaster merasakan tekanan yang besar. Seolah-olah ada gunung yang turun di pundak mereka, memaksa mereka merangkak turun. Semua orang merasakan hal yang sama, tapi bagi Raja Ikan Pedang yang menjadi pusat serangan, ia merasakan gelombang mengerikan langsung muncul di kedalaman pikirannya. Ah! Raja Ikan Pedang segera menjerit nyaring. Jiwanya terasa seperti dihancurkan oleh ribuan getaran. Rasanya jiwanya terkoyak oleh gelombang suara. Di saat yang sama, pedang iblis darah mengeluarkan teriakan nyaring, seperti raungan binatang buas yang terluka. Ia benar-benar memiliki semangat senjata. Pergi ke neraka. Melihat Raja Ikan Pedang mengalami kelemahan, mata siaping berkilat dingin. Dia tidak akan melewatkan kesempatan ini. Tubuhnya berkedip, dan dia segera mendekati Raja Ikan Pedang dan melayangkan pukulan. Dong! Pukulan itu mendarat di tubuh Raja Ikan Pedang. Kekuatan spiral yang menakutkan meresap ke dalam organ dalamnya. Di saat yang sama, nyala api esensi matahari mulai membakar tubuhnya. Ledakan! Beberapa detik kemudian, ki iblis di sekitarnya terbakar abis seolah-olah telah dimurnikan. Tubuh Raja Ikan Pedang juga hancur oleh kekuatan tinju tersebut. Ia hancur berkeping-keping dan jatuh ke laut begitu saja. Pedang setan darah juga tampaknya rusak parah. Ki iblis di sekitarnya ditarik dan diserap ke dalam pedang. Lampu merah darah di tubuhnya juga menghilang. 1044 Astaga! Raja Ikan Pedang sudah mati. Banyak tuan manusia yang melihat kematian tragis Raja Ikan Pedang. Seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Tidak peduli seberapa kuat vitalitas Raja Ikan Pedang, mustahil baginya untuk bertahan hidup. Manusia lain juga melihat pemandangan ini melalui rekaman drone. Ia Tuhan, siaping benar-benar terlalu kuat. Seperti yang diharapkan dari Raja Termuda dalam sejarah. Kekuatannya terlalu menakutkan. Bahkan Raja Veteran seperti Raja Ikan Pedang pun mudah dibunuh. Seberapa kuat dia? Dia memiliki kekuatan yang begitu besar di usia yang begitu muda. Dia pasti akan menjadi Raja yang tak terkalahkan di masa depan. Kamu tidak perlu mengatakannya. Semua orang mengetahuinya. Manusia yang tak terhitung jumlahnya melihat adegan di mana siaping membunuh Raja Ikan Pedang dengan tangannya sendiri. Tidak ada yang lebih meyakinkan dari ini. Bahkan jika siaping mengatakan dia belum naik ke tingkat Raja, tidak ada yang akan mempercayainya. Ia Tuhan, para tetua keluarga ingin aku bersaing dengan siaping. Bagaimana aku bisa bersaing dengannya? Zhang Dong juga melihat pemandangan ini, dan wajahnya menjadi pucat. Dia mengenal dirinya dengan baik. Meskipun ia lahir di keluarga Raja, merupakan keturunan langsung, dan memiliki garis keturunan Raja, ia tidak percaya diri untuk naik ke tingkat Raja. Belum lagi membandingkannya dengan Raja termuda dalam sejarah. Dia bahkan tidak sebanding dengan jari kaki Raja. Dia hanya bisa berdoa dalam hatinya, berharap siaping tidak mengingat apa yang terjadi di hotel. Kalau tidak, dia pasti akan menderita. Dia tidak perlu melakukan hal lain. Selama siaping menyebutkannya kepada leluhur keluarganya, dia mungkin akan dibuang ke istana dingin. Bukan tidak mungkin dia kehilangan jati dirinya sebagai keturunan langsung. Kapan orang jahat ini tumbuh sedemikian rupa? Mata indah curong berkedip dengan cahaya aneh. Mungkin tidak ada seorang pun yang lebih emosional daripada dia. Kembali ke planet Yan Huang, meskipun siaping juga mulai bersinar, dia hanyalah siswa biasa. Dia tidak secerah sekarang, hampir tidak bisa didekati, seperti dewa. Untuk sesaat, perasaannya campur aduk, dan dia tidak tahu harus berpikir apa. Manusia sangat gembira dan emosional, tetapi setan laut panik, ketakutan, dan takut. Sudah berakhir, Raja sudah mati, dia dibunuh oleh manusia itu. Tidak mungkin, seberapa kuat rajanya, bagaimana dia bisa dibunuh oleh manusia. Tubuh mereka telah hancur berkeping-keping dan berubah menjadi ikan mati. Jangan membohongi dirimu sendiri di sini. Cepat lari, jika kita terus tinggal di sini, kita pasti akan dibunuh oleh manusia buas ini. Ya, ayo pergi. Tak satupun dari iblis laut itu yang berniat membalas kematian Raja Ikan Pedang. Bagaimanapun juga, manusia telah membunuh Raja Ikan Pedang. Bahkan jika mereka menyerang bersama-sama, mereka tidak lebih dari umpan meriam. Belum lagi fakta bahwa ada manusia yang mengincar mereka dengan iri di dekatnya. Dalam keadaan seperti itu, mereka tidak membalaskan dendam Raja Ikan Todak. Sebaliknya, mereka menyajikan diri mereka sebagai makanan laut untuk manusia. Segera, mereka berpencar seperti monyet ketika pohon tumbang, dan masing-masing dari mereka melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Membunuh. Xia Ping dengan santai mengambil pedang setan darah dan meletakkannya di cincin spasialnya. Dia juga melihat aksi para iblis laut. Namun, bagaimana dia bisa membiarkan monster laut ini melarikan diri? Meskipun monster laut ini tidak menimbulkan ancaman baginya, tangan mereka berlumuran darah manusia. Mereka adalah musuh bebu yutannya. Membiarkan monster laut ini melarikan diri seperti membiarkan seekor harimau kembali ke gunung. Mereka bisa keluar kapan saja untuk berbuat jahat, menjadi bajak laut, dan mencelakakan manusia. Oleh karena itu, lebih baik membunuh mereka di sini dan menyelesaikannya. Namun, dia tidak peduli dengan monster laut biasa. Sebaliknya, dia fokus pada monster laut tingkat master. Bagi armada manusia, monster laut tingkat master adalah ancaman terbesar. Jika semua monster laut tingkat master terbunuh, monster laut yang tersisa hanya akan menjadi umpan meriam. Mereka tidak perlu takut. Tiba-tiba, monster laut tingkat master yang tak terhitung jumlahnya terbunuh. Mereka bukan tandingan Xia Ping, yang memiliki kekuatan setingkat raja. Mereka semua terbunuh dalam satu gerakan. Lihat, Tuan Xia mulai bergerak. Dia membunuh monster laut tingkat master. Bodoh! Apa yang kamu lihat? Ini kesempatan bagus. Iya, bekerja samalah dengan Tuan Xia dan bunuh semua monster laut. Malam ini, kita akan mengadakan pesta makanan laut. Ayo pergi bersama dan bunuh iblis laut yang berani menimbulkan masalah ini. Bunuh mereka sampai tidak ada satupun yang tersisa. Iya, bunuh satu untuk memperingatkan yang lain. Mari kita lihat apakah monster laut ini berani menyerang pulau roh gagak kita lagi. Melihat siaping membunuh monster laut tingkat master, beberapa jenderal manusia tahu bahwa ini adalah peluang besar. Mereka segera mengeluarkan perintah untuk mengirimkan kapal perang untuk menghancurkan kelompok rajurit udang dan jenderal kepiting ini. Beberapa grandmaster manusia di pulau-pulau juga dengan cepat bergabung dalam pertempuran untuk memusnahkan iblis laut. Belum lagi tanggung jawab para master untuk melindungi pulau roh Raven, yang terpenting adalah material monster laut ini sangat berharga. Jarang sekali ada kesempatan untuk mengalahkan anjing-anjing yang tenggelam dan menghasilkan banyak uang. Tidak ada master yang akan melewatkannya. Pertempuran ini berlangsung selama enam jam penuh, dan ratusan ribu monster laut hampir musnah seluruhnya. Bahkan jika beberapa monster laut cukup beruntung untuk melarikan diri, itu bukanlah masalah besar. Tiba-tiba, manusia di pulau Raven Spirit menjadi sangat bersemangat. Mereka memenangkan pertempuran ini. Tidak hanya korbannya sedikit, tetapi mereka juga membunuh ratusan ribu monster laut. Bahkan raja ikan pedang yang terkenal pun terbunuh. Tidak peduli di era manapun, itu adalah kemenangan besar yang cukup untuk mengejutkan dunia laut. Yang terpenting, mereka tidak harus mati. Mereka semua merasa beruntung bisa selamat. Ini sedikit merepotkan. Namun, pada saat ini, Siaping mengerutkan kening karena dia memiliki kekuatan untuk melahap jiwa. Setiap kali dia membunuh musuh, dia bisa melahap jejak kekuatan jiwa musuh dan menggunakannya untuk memperkuat kekuatan pikirannya. Dia telah membunuh lima raja di alam mistik, dan sekarang dia telah membunuh raja ikan pedang, serta banyak grandmaster monster laut. Bahkan jika dia bisa melahap sebagian kecil kekuatan jiwa para penggarap mati ini, itu masih merupakan angka yang mengejutkan jika dijumlahkan. Awalnya, kekuatan pikiran Siaping telah mencapai batas kapasitas otaknya. Itu hampir mencapai batasnya. Dia tinggal selangkah lagi untuk membuka istana ungu, jadi dia tidak bisa mengendalikannya. Sekarang dia telah melahap begitu banyak kekuatan jiwa, kekuatan pikirannya telah meningkat pesat. Dapat dikatakan bahwa Siaping telah mencapai ambang ketidakmampuan untuk menekannya dan hendak menerobos ke alam raja. Sebelumnya, Siaping ingin menerobos setelah kembali ke Pulau Raksasa, tetapi sekarang jelas tidak mungkin. Dia harus segera menemukan tempat untuk berkultivasi dalam pengasingan dan menerobos ke alam raja dengan damai. Saya akan mengucapkan selamat tinggal pada Curong untuk saat ini dan pergi ke dasar laut untuk berkultivasi dalam pengasingan untuk sementara waktu. Siaping segera mengambil keputusan. Dia memutuskan untuk pergi jauh ke dunia bawah laut dan menemukan gua tersembunyi untuk sementara waktu diolah. Bagaimanapun juga, laut tak berujung itu begitu besar. Akan sangat aman jika menemukan tempat untuk bersembunyi dan tidak ketahuan. Ketika dia memikirkan hal ini, dia segera menghubungi Curong dan memberitahunya bahwa dia telah memahami sesuatu dan perlu berkultivasi dalam pengasingan selama beberapa hari. Setelah itu, dia akan pergi ke Pulau Raksasa bersamanya dan memintanya untuk tinggal di Pulau Roh Gagak selama beberapa hari. 1045 Di dasar laut-laut tak berujung, ada sebuah gua rahasia bawah laut. Saat ini, gua tersebut ditutup oleh batu besar. Banyak ikan yang berenang-renang dengan ekspresi puas. Tidak ada yang tahu bahwa ada manusia yang bersembunyi di dalam gua, berkultivasi dalam pengasingan. Bang! Setelah Siaping Sun menemukan gua tersebut, dia segera duduk bersila dan mengeluarkan Buah Roh Lima Elemen. Dia memakan semuanya dan menjalankan teknik abadi yang murni untuk menyempurnakannya dengan cepat. Buah Roh Lima Elemen ini meleleh di mulutnya dan dimurnikan oleh api teknik abadi yang murni. Lautan kididantiannya seperti tungku, dengan cepat mengubah hasil obat menjadi energi yang agung. Segera, ia merasakan tubuhnya dipenuhi energi lima elemen logam, kayu, air, api, dan tanah, membentuk keseimbangan. Energi lima elemen ini berkeliaran di tubuhnya dan mencucinya. Bang! 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 Dalam sekejap, sisa titik akupuntur di tubuh Siaping Sun semuanya dirusak oleh energi yang sangat besar ini. Itu seperti pisau panas yang menembus mentega, dan tidak ada yang bisa menahannya. Dia dipromosikan ke puncak alam kekuatan tertinggi surga ke-9, hanya satu langkah lagi dari alam raja. Ini adalah puncak impian banyak orang di alam cloud. 108 titik akupuntur di tubuhnya dipenuhi dengan gangki yang agung, seperti 108 pusaran, berputar perlahan, dan beresonansi secara misterius dengan seluruh tubuhnya. Samar-samar, gangki ini bergetar, dan sebuah penglihatan muncul di belakangnya. Seekor gagak emas neraka bangkit dan berteriak ke langit. Seluruh pintu masuk gua dipenuhi api yang mengerikan, seolah bisa membakar segalanya. Seluruh gunung bawah laut sepertinya terbakar oleh api, dan area sekitar puluhan mil terbungkus dalam api. Ikan-ikan di sekitarnya merasakan panas dan segera melarikan diri, tidak berani mendekat. Namun bagi laut tanpa batas yang luas, luas laut puluhan mil hanyalah sebuah titik kecil, tidak layak disebut, sehingga tidak menimbulkan terlalu banyak pergerakan. Fenomena alam serupa terjadi di mana-mana di laut dalam laut tanpa batas, sehingga tidak mengherankan. Nyaman. Xia Pingsun menutup matanya dan merasakan energi buah roh lima elemen mengalir dengan lembut di tubuhnya. Sekarang dia tahu mengapa buah roh lima elemen menikmati reputasi seperti itu di alam semesta, dan mengapa klan iblis kuno mengambil risiko kutukan universal untuk menjarah makhluk dari lima klan dan secara khusus membudidayakan buah roh lima elemen untuk mereka. Buah roh lima elemen memiliki reputasi sebagai buah pembangun fondasi. Itu dapat membersihkan kotoran dalam tubuh seseorang, meningkatkan bakat seseorang, dan memungkinkan tubuh seseorang mencapai keseimbangan lima elemen, membentuk fondasi tubuh yang bersih. Dia merasakan kotoran di tubuhnya dikeluarkan sedikit demi sedikit. Luka ringan yang muncul di tubuhnya karena pertempuran dan kultivasi dengan cepat diperbaiki oleh buah roh lima elemen, memungkinkan tubuhnya mencapai kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini sangat bermanfaat baginya ketika dia menerobos ke alam raja. Pada saat ini, tidak hanya kebugaran fisiknya yang meningkat pesat, tetapi kekuatan mentalnya juga mengalami perubahan yang luar biasa. Di kedalaman otaknya, energi mental berbentuk kabut yang tak terhitung jumlahnya hampir memenuhi seluruh otaknya, mencapai batasnya. Oleh karena itu, kekuatan spiritual seperti kabut mulai mencair secara perlahan, berubah menjadi tetesan kekuatan spiritual cair. Kekuatan ini sepuluh kali lebih kuat dari kekuatan spiritual seperti kabut sebelumnya. Dia berhasil menerobos. Setelah sekian lama, Xiaoping merasa bahwa esensi, Qi, dan rohnya telah mencapai puncak alam kekuatan tertinggi ke sembilan dan tidak ada cara untuk terus meningkat. Dia tahu bahwa kesempatannya untuk menerobos telah tiba. Segera, kekuatan spiritualnya terkondensasi menjadi tombak. Tombak yang dipadatkan oleh kekuatan spiritual cair itu jauh lebih menakutkan dari sebelumnya, seolah-olah tombak itu benar-benar menjelma menjadi tombak sungguhan. Berbeda dari tombak spiritual seperti kabut sebelumnya, ini adalah serangan spiritual dengan kekuatan penghancur yang super. Detik berikutnya, Xiaoping menggerakkan pikirannya, dan tombaknya dengan ganas berlari menuju pintu ungu. Dong! Tiba-tiba, pintu ungu yang awalnya kuat dengan mudah ditembus oleh tombak. Seluruh pintu ungu juga dibombardir berkeping-keping dan tersebar di mana-mana. Kesadaran Xiaoping masuk ke pintu ungu dan menemukan bahwa ada ruang kehampaan di kedalaman pintu ungu. Ruang kehampaan ini dipenuhi kabut ungu tak berujung. Ini adalah ruang yang aneh antara ketiadaan dan kenyataan. Ini adalah rumah ungu. Namun, rumah ungu yang dibuka oleh raja biasa hanya sekitar satu kilometer, tetapi Xiaoping menemukan bahwa rumah ungu yang dibukanya sangat besar. Lebarnya seratus kilometer. Perlu diketahui bahwa kerajaan raja mengandalkan kekuatan sihir. Semakin besar rumah ungu, semakin menakjubkan kekuatan sihir yang dikandungnya. Meskipun rumah ungu dapat terus dibuka dan cakupan rumah ungu dapat diperluas, hal itu sudah sangat menakutkan pada tahap awal. Jika terus dibuka di masa depan, tidak diketahui betapa menakjubkannya hal itu. Jika keadaan rumah ungu Xiaoping diketahui, itu akan membuat banyak orang takut sampai mati. Gemerincing. Pada saat ini, Xiaoping menjalankan teknik murni yang abadi. Sejumlah besar kekuatan spiritual dalam bentuk cairan dan gangki yang tak ada habisnya di tubuhnya mengalir ke dalam pintu dan datang ke dunia rumah ungu ini. Segera, di ruang kehampaan yang dipenuhi dengan warna ungu, kekuatan spiritual dan gangki dengan cepat bergabung menjadi satu di bawah pengaruh kekuatan aneh, dan segera mulai memadatkan tetes pertama kekuatan sihir. Apakah ini kekuatan sihirnya? Xiaoping merasakan kekuatan luar biasa ini, yang benar-benar berbeda dari ki asli, esensi asli, gangki, dan kekuatan lainnya. Kekuatan ini lebih menakjubkan dan nampaknya maha kuasa. Pada saat ini, darahnya bergetar, seolah beresonansi dengan langit dan bumi. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, sepertinya membentuk pusaran air yang sangat besar. Energi spiritual langit dan bumi dalam radius ratusan kilometer mengalir deras ke dalam tubuhnya, memenuhi tubuhnya dengan kekuatan. Sepertinya setiap sel di tubuhnya bernafas. Tidak lama kemudian, sejumlah besar kekuatan sihir terkondensasi. Di atas ketiadaan, awan umu besar melayang, dan segera terjadi hujan lebat. Awalnya, hanya ada sebuah kolam kecil di ruang kehampaan ini, tapi segera menjadi sebuah danau kecil. Saat hujan terus turun, kekuatan sihir terus mengembun, dan danau kecil itu juga mulai mengembang dengan gila-gilaan. Pada akhirnya justru membentuk lautan kecil dengan diameter ratusan kilometer, bahkan seolah terus mengembang. Mungkin itu akan menjadi dunia lautan yang luas. Ini. Tiba-tiba, tubuh siaping bergetar. Saat dunia rumah umu ini terbentuk, terjadi fenomena aneh di rumah umu miliknya. Matahari kemasan dan hitam terbit dari permukaan laut, seperti gagak emas yang membubum dari neraka. Tiba-tiba, seluruh rumah umu dipenuhi api panas. Di langit, ada juga bintang yang tak terhitung jumlahnya. Bintang-bintang di alam luar bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan bulan purnama tergantung di langit, kekuatannya tidak kalah dengan matahari. Seekor kunpeng melompat keluar dari kedalaman laut, mengibaskan ekornya dan berenang dengan gembira. Terkadang ia bersembunyi di kehampaan, dan terkadang muncul. Itu bebas dan tidak terkekang. Seekor naga langit terbang tinggi di langit, mengaum ke langit dan memancarkan kekuatan seekor naga. Seorang Buddha duduk di udara, bermeditasi dan melantunkan kitab suci. Seorang malaikat mengepakkan sayap sucinya dan turun dengan bulu putih sambil menyanyikan Alkitab. Kekuatan empat musim sepertinya sedang bereinkarnasi. Secara tidak jelas, kekuatan raka muncul di kedalaman laut. Fenomena ini tidak hanya muncul di kedalaman rumah ungu, tetapi gelombang kekuatan menyebar ke luar tubuh siaping. Sial, ini fenomena rumah ungu. 1046. Ya Tuhan, monster macam apa anak ini? Corin tercengang. Apa yang disebut fenomena rumah ungu hanya lahir ketika dasar seni bela diri seseorang sangat dalam, dan ketika seseorang maju ke alam rumah ungu, itu beresonansi dengan langit dan bumi. Di alam semesta, fenomena rumah ungu juga dikenal sebagai fenomena sage. Dikatakan bahwa beberapa keturunan ras mengerikan lahir di alam rumah ungu, dan kemudian makhluk abadi akan muncul, memainkan cangkang keong, menabuh gong dan genderang, melantunkan sutra, malaikat menyanyikan pujian, matahari dan bulan terbit di langit, nenek moyang kuno mempersembahkan korban, dan fenomena lainnya akan muncul. Ini adalah bakat seorang sage. Mereka akan menjadi orang suci bagi seluruh ras dan memperoleh sumber daya yang tak ada habisnya. Namun ketika manusia biasa maju ke alam rumah ungu, tidak ada fenomena kentut. Membuka rumah ungu sudah merupakan berkah besar, dan fenomena rumah ungu tidak mungkin muncul. Bahkan ketika master sekte dari sekte astral maju ke alam rumah ungu, tidak ada fenomena rumah ungu. Corin pernah mengira ini adalah legenda, atau hanya akan muncul pada ras kosmik yang membuat iri langit dan bumi. Tidak mungkin manusia mengalami situasi seperti ini. Tetapi bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan melihat hal seperti ini dari siaping. Itu benar-benar membuatnya terkejut. Ini lebih dari sekedar mengambil harta karun, ini hanya mengambil sage masa depan. Corin tiba-tiba merasa bahwa kesialannya selama puluhan ribu tahun akhirnya tersapu bersih pada saat ini. Jika anak ini tidak mati di masa depan, dia pasti akan menjadi sage yang kejam. Mungkin dia bahkan akan jauh lebih kejam daripada tuan lamanya. Namun fenomena rumah ungu semacam ini tidak berhenti, terus menyebar, dan akhirnya fenomena ini muncul di lautan ribuan kilometer, seolah-olah telah muncul Fata Morgana. Di wilayah laut ini, semua raja monster dan raja manusia terkejut, dan mereka langsung terkejut. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada fenomena seperti itu? Saya merasakan aura yang kuat, kacau, dan kuno dari fenomena ini. Tampaknya mengandung misteri tertinggi. Mungkinkah harta karun tirani akan segera lahir? Sangat mungkin. Segera cari di wilayah laut ini untuk melihat harta karun apa yang akan segera lahir. Segera ambil tindakan, jangan biarkan orang lain mengalahkan kita. Banyak raja yang sangat terkejut saat melihat tanda-tanda abnormal ini. Mereka mengira ada harta karun yang tiada taranya telah muncul, itulah sebabnya riak-riak yang mengejutkan dan tanda-tanda abnormal muncul. Mereka semua pindah, ingin mencari harta karun itu. Namun, terlihat jelas bahwa setelah lama mencari, mereka kembali dengan tangan kosong. Lagipula, luas laut puluhan ribu kilometer itu terlalu luas. Apalagi letaknya di laut tak berujung. Ingin mencari harta karun di lautan luas seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Namun, beberapa raja masih belum menyerah dan ingin terus mencari, berharap menemukan harta karun. Siaping, sebaliknya, tidak mengetahui hal ini. Dia masih tenggelam dalam memahami kemajuan ke alam rumah ungu, terus-menerus memahami kekuatan alam rumah ungu dan menyempurnakan serta menyerap hasil panen kali ini. Saat Siaping berkultivasi dalam pengasingan dan mengkonsolidasikan budidayanya, seluruh Cloud Rilem sedang gempar. Berita kematian Raja Ikan Pedang dan kemajuan Siaping ke alam raja menyebar seperti api ke setiap sudut alam langit. Inilah kecepatan penyebaran berita di era internet. Tidak ada cara untuk menyembunyikannya. Pertama-tama, dunia manusia sedang gempar. Itu menyebar ke internet dan disebarkan oleh outlet berita yang tak terhitung jumlahnya. Banyak orang melihat berita ini. Apakah ini lelucon? Bukankah Siaping hanya seorang Grandmaster? Dia benar-benar maju ke alam raja hanya dalam waktu singkat. Apakah ini berita palsu? Ini benar-benar berita palsu. Bagaimana kamu bisa menyombongkan diri dengan baik? Apakah begitu mudah untuk maju ke alam raja? Grandmaster tua yang tak terhitung jumlahnya telah terjebak di puncak alam Grandmaster selama ratusan tahun tanpa kemajuan apapun. Huh, rumor akhir-akhir ini selalu menyebar dengan cepat. Bukankah sekarang menyebarkan rumor itu ilegal? Saya sarankan agar kita segera menangkap orang yang menyebarkan rumor tersebut. Saya pikir mungkin Bajingan Siaping yang ingin membuat masalah besar pada dirinya sendiri dan secara khusus mencari orang untuk menulis artikel untuk menyanjungnya. Masuk akal, menurut karakter Bajingan itu, bukan tidak mungkin dia melakukan hal seperti itu. Begitu berita ini tersebar, banyak orang langsung mempertanyakan keaslian masalah ini, terutama para murid klan besar yang bermusuhan dengan Siaping. Mereka semua tidak mempercayainya dan merasa bahwa itu hanyalah rumor belaka. Bahkan jika kecepatan kultifasi anak itu seperti pesawat terbang, mustahil baginya untuk maju ke alam raja secepat itu. Itu benar, penguasa Pulau Roh Raven bisa bersaksi tentang hal ini. Bahkan ada video yang direkam oleh drone yang membuktikan bahwa dia maju ke alam raja dan membunuh Raja Ikan Pedang. Seseorang segera mengunggah video pertarungan antara Siaping dan Raja Ikan Pedang untuk membuktikan kebenarannya. Banyak orang langsung mengklik video tersebut dan menontonnya, dan jumlah penayangannya meroket. Hanya dalam satu jam, video tersebut telah ditonton puluhan miliar kali. Terlihat jelas berapa banyak orang yang telah menonton video ini. Dalam sekejap, mereka yang meragukan Siaping langsung menutup mulut setelah selesai menonton video tersebut. Jika Siaping secara langsung mengatakan bahwa dia telah maju ke alam raja, maka banyak orang tentu akan meragukannya. Tapi sekarang, dia secara pribadi telah membunuh Raja Ikan Pedang, dan ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Siapa yang meragukan bahwa Siaping belum maju ke alam raja? Jika dia bukan ahli alam raja, lalu bagaimana dia bisa membunuh Raja Ikan Pedang? Prestasi seperti itu bisa menghancurkan semua keraguan. Ya Tuhan, dia terlalu kuat. Itu adalah Raja Ikan Pedang, Raja Lautan yang telah berkeliaran bebas selama ratusan tahun. Ia telah membunuh banyak manusia, tetapi banyak ahli alam raja tidak dapat melakukan apapun terhadapnya. Sekarang, ia benar-benar terbunuh. Tidak ada keraguan bahwa Siaping sudah menjadi ahli Raja Rilem. Siaping baru berusia 19 tahun sekarang, tapi dia sudah sangat kuat. Dia tidak jauh dari alam raja tak terkalahkan. Sebelumnya, dikatakan bahwa dia memiliki harapan untuk maju ke alam raja tak terkalahkan. Banyak orang mengira itu hanya akan terjadi dalam beberapa dekade, atau bahkan 100 tahun. Tapi itu terjadi sekarang. Itu terlalu berlebihan. Bahkan jika dia meminum pil, dia tidak bisa maju secepat itu. Dia ahli Raja Rilem termuda dalam sejarah. Manusia di alam laut mendidih karena kegembiraan. Meskipun Siaping melakukan banyak kesalahan, seperti selingkuh lebih dari selusin gadis, menggoda di mana-mana, dan melakukan banyak hal tercelah lainnya. Namun bagi seorang ahli King Rilem, itu hanyalah masalah sepele. Kekuatan seorang ahli King Rilem sudah cukup untuk menghancurkan semua ketidakpuasan. Ini adalah status tertinggi. Ia telah melepaskan diri dari kecepatan Undang-Undang Federasi dan memiliki kekuatan untuk membuat Undang-Undang. Jika Siaping mau, dia bisa segera memilih sebidang tanah di alam laut untuk dijaga dan menjadikan dirinya seorang raja. Di sebidang tanah ini, dia bisa melakukan apa saja. Dia bisa membuat hukum dan membuat peraturan. Itu tidak akan menjadi masalah meskipun dia menikahi ribuan wanita. Ini adalah hak istimewa dari seorang ahli Raja Rilem. Bahkan pemerintah federasi tidak bisa ikut campur. 1047 Pada saat ini, di markas besar pemerintah federal, banyak raja, termasuk raja yang tak terkalahkan, mengetahui hal ini. Hal ini terutama berlaku untuk Liu Wuming, Sun Yang Dao, dan tiga raja lainnya. Mereka sangat tertarik pada Siaping. Haha, seperti yang diharapkan dari anggota perusahaan raksasa. Kupikir dia membutuhkan setidaknya 10 tahun untuk mencapai alam raja. Akan lebih baik jika dia bisa mengejar Kyuxue dan Sumey. Aku tidak menyangka dia akan melakukannya. Menerobos sekarang. Dia bahkan membunuh Raja Ikan Pedang dan membuat dirinya terkenal. Anak-anak muda saat ini sungguh luar biasa. Pemimpin perusahaan raksasa, Gusilai, sangat senang. Karena Siaping adalah anggota perusahaan raksasa, dia memperlakukan Siaping sebagai miliknya. Dia benar-benar pemuda yang baik. Liu Wuming mengangguk. Ini adalah hal yang baik bagi manusia. Semakin banyak generasi muda berbakat yang muncul, semakin aman kita berada di alam cloud. Itu akan cukup bagi kita untuk menempati suatu tempat. Meskipun Siaping bukan anggota Life Company, ini, dia tetaplah manusia. Dia sangat puas dengan junior berbakat ini. Dia adalah pilar lain dari umat manusia. Sepertinya pemuda ini memperoleh manfaat besar di alam rahasia itu. Kalau tidak, dia tidak akan berkembang begitu cepat dan mencapai alam raja dalam sekali jalan. Sun Yang Dao mengusap dagunya. Tetapi menurut Liu Qi dan yang lainnya, dunia rahasia itu telah dihancurkan. Segala sesuatu di dalamnya telah dihancurkan. Kita tidak bisa masuk lagi. Untungnya, Liu Qi dan yang lainnya juga memperoleh manfaat. Mereka memiliki kesempatan untuk mencapai alam raja. Dengan cara ini, kita akan memiliki empat raja lagi. Kekuatan kita akan meningkat pesat. Ketika Liu Qi dan yang lainnya kembali ke markas keluarga, mereka segera ditemukan. Mereka bertanya tentang apa yang terjadi di dunia rahasia. Tentu saja, Liu Qi dan yang lainnya tidak menceritakan semuanya kepada mereka. Mereka hanya mengatakan beberapa hal yang tidak relevan dan segera kembali berkultivasi dalam pengasingan. Mereka berencana untuk menerobos ke alam raja. Karena anak ini telah mencapai alam raja, dia berhak mengetahui beberapa rahasia kita. Gu Silai memandang keduanya. Apakah kamu keberatan? Tidak keberatan. Dengan bakat dan kekuatan pemuda ini, wajar jika dia mengetahui rahasia ini. Tapi ku dengar dia memperoleh pencerahan dari pertarungan dengan raja ikan pedang. Dia sudah berkultivasi dalam pengasingan. Aku tidak tahu kapan dia akan keluar. Liu Wu Ming tersenyum. Dia tidak keberatan. Pencerahan lain. Dia benar-benar monster. Dia berkembang dengan sangat cepat. Sun Yang Dao terdiam. Anak ini tidak mungkin berpikir untuk menerobos ke alam pemenuhan. Bukan. Itu sedikit menakutkan. Lupakan saja. Kita akan berbicara dengannya setelah dia keluar dari pengasingan. Gu Silai mengangguk. Tapi bagaimana situasinya dengan pesawat luar angkasa alien di kedalaman alam semesta? Mendengar ini, ekspresi Liu Wu Ming menjadi serius. Kami memantau pesawat luar angkasa itu setiap saat. Pesawat itu bergerak dengan cepat dan akan tiba dalam waktu sekitar dua minggu. Tapi belum tentu begitu. Kalau tiba-tiba berakselerasi, bisa mempersingkat waktu tiba. Mata Sun Yang Dao berbinar dengan cahaya dingin. Jangan khawatir. Kali ini, kami telah mempersiapkannya dengan baik. Kami juga telah memberitahu gunung monster segudang dan suku laut di laut tak berujung. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, kami akan bekerja sama untuk melenyapkan musuh dari luar. Jika pihak lain adalah musuh, mereka pasti akan menderita. Dia dipenuhi dengan niat membunuh. Ketiganya terus membicarakan hal-hal penting, terus mengerahkan dan melakukan segala macam persiapan. Saat ini, Universitas Yanhuang. Feng Hetang dan anggota Flat Sky Gate lainnya juga menerima kabar bahwa Xiaoping telah menjadi raja. Mereka semua menjadi bersemangat, dan Flat Sky Gate, organisasi yang didirikan Xiaoping, juga semakin kuat. Itu tidak hanya terbatas pada Universitas Yanhuang. Ini mulai menyebar ke universitas lain dan mendirikan cabang Flat Sky Gate. Kekuatannya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Siswa yang tak terhitung jumlahnya bergabung karena kekaguman. Mereka ingin mengambil kesempatan ini untuk bertemu Xiaoping dan mempelajari beberapa rahasia Marsial Dao. Ingat. Saat berkumpulnya anggota baru, Feng Hetang berkata dengan bangga, Xiaoping adalah bos gerbang pingtian kita, dan dia telah maju ke alam raja. Bukankah yakin dia akan menjadi raja yang tak terkalahkan di masa depan? Jika kamu mengikuti kami sekarang, kamu pasti akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Bos tidak memiliki persyaratan yang tinggi untuk kita. Tidak apa-apa asalkan kita tidak mempermalukannya. Mengerti. Dia menggunakan kekuatan harimau dan dengan angkuh memarahi siswa baru. Iya, kakak Feng. Sekelompok noob berteriak dengan kerinduan di wajah mereka. Jika mereka mengikuti raja yang tak terkalahkan di masa depan, bukankah mereka akan bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan? Melihat pemandangan ini, beberapa mahasiswa Universitas Yanhuang yang memiliki dendam terhadap Xiaoping mengertakkan gigi. Sekte ganas Universitas Yanhuang ini semakin kuat lagi. Namun, mereka tidak berdaya melawan Xiaoping yang berada di level raja. Xiaoping saat ini bukanlah seseorang yang bisa mereka lawan. Kalaupun mereka mengeluarkan nenek moyangnya, mereka tidak akan bisa berbuat banyak. Kesenjangan antara kedua belah pihak semakin melebar hingga tak terbayangkan. Di miriat Demon Mountain, banyak raja iblis juga menerima berita ini. Mereka terdiam dan tidak berbicara lama. Sial, bagaimana bajingan ini bisa maju begitu cepat? Dia naik ke level raja dalam sekejap mata dan bahkan membunuh raja ikan pedang. Jika ini terus berlanjut, bagaimana kita akan membalas dendam? Tidak punya pilihan selain memakan katak sialan ini. Raja Iblis Harimau mengutuk. Dia sangat tidak yakin. Dia bisa maju begitu cepat karena alam rahasia gunung setan segudang kita. Jika bukan karena manusia tak tahu malu yang menyelinap ke alam rahasia kita dan mencuri peluang generasi muda kita, anak ini tidak akan ada. Mampu naik ke tingkat raja begitu cepat tidak peduli betapa mengerikannya dia. Raja Iblis Harimau sangat marah sehingga dia ingin menghajar Xiaoping dan manusia. Ketika Tulinglong, King Luan, dan para jenius lainnya dari ras iblis kembali dan mendengar rangkaian peristiwa yang terjadi di alam rahasia, banyak raja iblis yang sangat marah hingga mereka hampir terkena serangan jantung. Mereka tidak pernah menyangka bahwa alam rahasia gunung segudang iblis mereka akan diserang oleh manusia. Bahkan peluang yang awalnya dimiliki oleh ras iblis telah direnggut oleh manusia ini. Banyak jenius luar biasa dari ras iblis telah mati di dalam dan tidak akan pernah bisa keluar. Bahkan dunia rahasia telah dihancurkan, dan Myriad Demon Mountain tidak bisa lagi mendapatkan peluang ini. Ini adalah kerugian besar, dan itu setara dengan memotong warisan penting bagi mereka. Namun, hal itu telah terjadi, dan anak itu bahkan telah naik ke level raja karena hal ini. Betapapun marahnya mereka, mereka tidak bisa melakukan apapun terhadap manusia tak tahu malu ini. Namun meski begitu, mereka masih sangat tidak yakin dan sangat tidak mau menerimanya. Untungnya, King Luan dan Tulinglong juga memperoleh buah roh lima elemen. Ketika mereka keluar dari pengasingan, mereka akan menjadi raja iblis. Raja iblis kelinci bersuka cita. 1048 Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kita masih akan mengejar manusia siaping itu? Pada saat itu, raja gagak mengajukan pertanyaan kunci. Ia melihat ke arah raja iblis di sekitarnya. Bagaimana kita bisa mengejarnya? Sekarang bahkan raja ikan pedang dibunuh olehnya, hanya raja yang tak terkalahkan yang bisa membunuhnya. Seorang raja binatang berkata tanpa daya, masalahnya adalah ketika raja yang tak terkalahkan mengambil tindakan, itu akan menjadi pertempuran sampai mati. Bahkan jika raja yang tak terkalahkan mengambil tindakan, apakah dia benar-benar mampu membunuh manusia itu? Ia sangat meragukan hal itu. Saat itu, ketika siaping baru saja menjadi seorang Grandmaster, dia sudah berani menyinggung seorang raja. Saat itu, jarak antara manusia dan raja semakin besar, dan dia harus menghadapi kejaran Gunung Wanyau. Namun, dia tetap tidak mati. Sekarang, kekuatan kedua belah pihak telah menyusut entah berapa kali. Bisakah mereka membunuh manusia mengerikan itu? Yang terpenting, manusia itu tetap berada di dunia manusia. Bahkan jika raja yang tak terkalahkan ingin mengambil tindakan, mereka tidak akan bisa melakukannya, kecuali raja yang tak terkalahkan memasuki dunia manusia. Namun, diperkirakan manusia sedang menunggu raja iblis yang tak terkalahkan untuk bergerak. Mereka ingin menyergap dan membunuh salah satu dari mereka. Ini bisa dianggap sebagai kemenangan besar. Namun, ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh Gunung Wanyau. Sial, aku tidak bisa menerima ini. Mungkinkah kita hanya bisa melihat manusia bajingan ini melompat-lompat di sini dan kita tidak bisa melakukan apapun padanya. Raja Raksasa mengertakkan gigi, merasa sangat marah. Kapan hal seperti ini pernah terjadi di Gunung Wanyau? Ditampar mukanya seperti ini, namun dari awal sampai akhir, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa menyaksikan musuh hidupnya ini dengan lebih bebas. Meskipun saya tidak mau mengakuinya, saya tidak punya pilihan selain mengakuinya. Kita sudah tidak mampu menghadapi manusia ini. Jika dia terus berkembang, kitalah yang harus khawatir tentang bagaimana manusia ini akan memburu kita. Raja Yao. Kata Raja Iblis kelinci dengan suara yang dalam. Mendengar ini, banyak Raja Iblis yang terkejut. Mereka tiba-tiba memikirkan hal ini. Sebelumnya, mereka masih mendiskusikan cara membunuh Xiaoping dari ras manusia. Namun setelah beberapa saat, budidaya seni bela diri manusia ini akan meningkat pesat, dan dia akan naik ke alam pemenuhan atau bahkan alam ilahi. Pada saat itu, mungkin Xiaoping yang membunuh mereka, dan situasinya akan terbalik sepenuhnya. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka membayangkan bahwa akan ada suatu hari ketika mereka akan begitu takut pada manusia biasa. Dia hanyalah eksistensi menakutkan yang seperti musuh alami bagi mereka. Di tempat lain, di kedalaman laut tak berujung, di kedalaman istana Raja Iblis Hiu. Pada saat itu, Raja Iblis Hiu memanggil teman-temannya dan mengundang puluhan Raja Iblis Laut untuk berkumpul. Dia berencana mengadakan jamuan makan untuk merayakan dan menghapus kesialan yang menimpanya. Tepat ketika mereka sudah penuh dan suasana berada pada puncaknya, seorang penjaga Iblis Laut bergegas masuk dengan ekspresi panik. Yang mulia, ini buruk, ini buruk, teriak penjaga Laut Yao. Setelah mendengar kata-kata ini, Raja Daemon Hiu segera gemetar dan secara refleks berkata, Ada apa? Jangan bilang manusia bajingan itu, Xia Ping, ingin merampok istanaku lagi. Di mana manusia itu sekarang? Raja ini akan segera membunuhnya. Dia mengertakkan gigi saat matanya memuntahkan api. Dia percaya bahwa pelacur itu, Xia Ping, ingin mengobrak abrik istananya dan mencuri semua kekayaan yang telah dia kumpulkan dengan susah payah. Tidak, bukan karena Xia Ping ada di sini, tapi Raja Ikan Pedang sudah mati. Penjaga si Demon begitu ketakutan hingga tubuhnya gemetar saat melihat kemarahan rajanya. Dia buru-buru memberitahunya berita itu. Raja Ikan Pedang sudah mati. Bagaimana dia mati? Semua Raja Iblis yang hadir tercengang. Mereka telah mendengar reputasi Raja Ikan Pedang. Meskipun dia hanya seorang raja dari alam istana ungu, dia tetaplah seorang Raja Iblis yang menjadi pusat perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Dia memiliki catatan pertempuran yang gagah berani, dan tidak ada raja dengan pangkat yang sama yang bisa menandinginya. Tapi Raja Iblis seperti itu sebenarnya telah mati. Ini dianggap sebagai peristiwa besar bahkan di laut tak berujung. Dia dibunuh oleh Xia Ping dari umat manusia. Kata penjaga setan laut. Apa, saya menantang Anda untuk mengatakannya lagi. Saat hal ini dikatakan, seluruh istana terkejut. Tidak hanya Raja Iblis Hiu yang terkejut, tetapi Raja Iblis Laut yang hadir juga tercengang. Mereka sepertinya tidak berani mempercayai telinga mereka. Menurut kecerdasan kita dalam umat manusia, manusia itu, Xia Ping, tampaknya baru-baru ini maju ke alam raja. Kekuatannya telah meningkat pesat, dan dia secara pribadi membunuh Raja Ikan Pedang. Seluruh tubuhnya meledak, dan bahkan bawahannya pun meledak. Pihak Raja Ikan Pedang dibantai. Tak satu pun dari mereka yang masih hidup. Itu sangat menyedihkan. Penjaga si Demon buru-buru mengungkapkan kecerdasannya. Omong kosong. Raja Iblis Hiu berteriak, wanita jalan itu paling banyak berada di surga kelima alam Grandmaster. Siapa yang tahu seberapa jauh dia dari alam raja. Bahkan jika dia maju ke surga ketujuh alam Grandmaster dalam waktu sesingkat itu, itu akan dianggap sebagai kemajuan yang cepat. Maksudmu dia telah maju ke alam raja dan bahkan membunuh Raja Ikan Pedang. Jika bukan karena fakta bahwa penjaga ini adalah aju dan terpercayanya, ia akan memotong-motong penjaga setan laut ini karena menyebarkan rumor dan mengatakan hal yang tidak masuk akal. Mari kita lihat apakah dia masih berani mengatakan hal yang tidak masuk akal. Tidak, itu benar. Konon adegan pertempuran itu direkam oleh drone umat manusia. Video ini sudah tersebar ke seluruh angkasa. Kalau tidak percaya, kamu bisa menontonnya. Penjaga Iblis Laut juga tahu bahwa Raja Iblis Hiu dan Raja Iblis lainnya tidak mempercayainya. Faktanya, ketika dia mendengar berita itu sebelumnya, dia juga mengira itu hanya lelucon April Mop. Tapi setelah menonton video ini, dia harus percaya meski dia tidak percaya. Setelah dia selesai berbicara, dia mengeluarkan teknologi manusia dan segera memproyeksikan video pertempuran antara Siaping dan Raja Ikan Pedang untuk ditonton oleh semua Raja Iblis. Setelah video selesai diputar, semua Raja Iblis yang hadir terdiam. Ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa bahkan Raja Ikan Pedang pun terbunuh. Bahkan jika dia tidak berada di alam Raja, dia masih memiliki kekuatan tempur dari alam Raja. Saudara Setan Hiu. Semua Raja Iblis memandang Raja Iblis Hiu dengan rasa kasihan. Selama perjamuan, Raja Iblis Hiu masih membual, mengatakan bahwa cepat atau lambat dia akan membunuh manusia Siaping untuk membalas dendam. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Raja Ikan Pedang dibantai oleh Siaping, yang telah maju ke alam rumah ungu. Meskipun Raja Iblis Hiu adalah Raja Iblis alam pemenuhan, yang satu tingkat lebih tinggi dari alam rumah ungu, dia tidak perlu khawatir tentang Siaping. Masalahnya adalah manusia ini baru berusia 19 tahun, dan dia sudah sangat menakutkan sekarang. Bagaimana dengan masa depan? Mungkin setelah jangka waktu tertentu, manusia ini akan maju ke alam pemenuhan atau bahkan alam kekuatan ilahi. Pada saat itu, giliran Raja Iblis Hiu yang khawatir akan diburu oleh Siaping. Tidak ada ruang untuk membalas dendam sekarang. Lebih baik memikirkan cara melarikan diri. Saudara Iblis Hiu, sebenarnya kalau dipikir-pikir baik-baik, lebih baik meredam permusuhan daripada membiarkannya tetap hidup. Kenapa kamu tidak mencari kesempatan untuk berdamai dengan manusia itu? Kenapa kamu harus terus membuat masalah? Sangat merugikan semua orang. Beberapa mata Raja Iblis berkedip saat mereka menyuarakan pendapat mereka. Berdamailah. Raja Iblis Hiu ingin mengutuk dengan keras. Semua asetnya diambil oleh pelacur ini. Akumulasi ratusan tahun hancur dalam sehari. Tidak apa-apa jika dia tidak membalas dendam sekarang, tapi dia masih harus berdamai dengan manusia bajingan ini. Dia bahkan harus merendahkan dirinya sendiri. Bagaimana bisa ada hal seperti itu di dunia ini? Tetapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, menurut kecepatan peningkatan manusia ini, dia mungkin akan segera maju ke alam Raja tak terkalahkan. Pada saat itu, jika Siaping masih membencinya, tidak peduli seberapa luas laut tak berujung, akan sulit baginya untuk menemukan tempat tinggal. 1049 Pada saat ini, dalam kehampaan kosmik tidak jauh dari alam awan, sebuah kapal perang kosmik besar sedang berlayar. Tengkorak merah terukir di permukaan kapal perang. Tengkorak itu terbungkus syal merah dan memancarkan ifalki berwarna merah darah yang tak ada habisnya. Jika beberapa makhluk di alam semesta melihat pola ini, mereka akan merasakan hawa dingin dari lubuk hati mereka. Mereka akan berlari sejauh yang mereka bisa. Ini karena ini mewakili bandit antar bintang yang terkenal di alam semesta, bandit syal merah. Kemanapun mereka pergi, itu melambangkan pembantaian, penjarahan, dan kehancuran. Mereka bahkan lebih menakutkan daripada belalang. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya ingin memusnahkan kelompok bandit syal merah ini dan memberantas kanker alam semesta ini. Tentu saja, ini bukanlah kekuatan penuh dari bandit syal merah. Itu hanya tim kecil dan kapal perang luar angkasa. Saat ini, di ruang komando kapal perang luar angkasa, seorang pemuda tampan dengan syal merah dikeningnya duduk di kursi kapten. Di sebelahnya ada lima atau enam wanita cantik yang melayaninya. Ada yang menyajikan wine, ada yang memijat kakinya, ada yang memijat bahunya, dan sebagainya. Itu sangat boros. Dia adalah kapten kapal perang ini, Yubo, dengan kekuatan alam ilahi. Ada banyak anggota kru di ruang komando, dan semuanya tampak garang dan jahat. Mereka semua bajingan, gangster, bandit, dan pembunuh dari seluruh alam semesta. Mereka mati rasa terhadap pembunuhan, dan kekuatan mereka setidaknya berada di alam rumah ungu. Satu-satunya kesamaan yang mereka miliki adalah syal merah di dahi mereka. Ini adalah karakteristik dari bandit syal merah. Berapa lama lagi kita sampai di tanah air? Yubo memegang piala kristal di tangannya dan dengan lembut mengaduk anggur merah di dalamnya. Melapor ke kapten. Kalau kecepatan normal, kita masih membutuhkan waktu sekitar dua minggu, tapi kalau kita mempercepat, kita bisa sampai dalam beberapa hari. Itu adalah seorang pria parubaya yang berbicara. Dia mengenakan armor kulit hitam dan hanya memiliki satu mata tersisa. Ada banyak bekas luka di wajahnya, menunjukkan usianya yang ganas. Tidak diketahui berapa banyak pertarungan hidup dan mati yang dialami hingga meninggalkan bekas luka seperti itu. Pria parubaya ini adalah wakil kapten kapal perang ini. Namanya adalah Zheng Cheng, dan dia memiliki kekuatan alam pemurnian harta karun. Menurut kekuatannya, dia seharusnya menjadi kapten kapal perang ini, tapi Yubo adalah putra seorang ketua dari bandit syal merah. Dia adalah generasi kedua dari bandit dengan kekuatan mengerikan. Oleh karena itu, dia hanya bisa menjadi wakil kapten. Faktanya, dia secara khusus diutus oleh sesepuh untuk melindungi putranya, Yubo. Lagipula, di alam semesta, alam pemurnian harta karun dianggap sebagai ahli kecil. Bahkan mungkin tidak ada satupun di planet biasa, jadi mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk menjadi pengawal. Kalau begitu ayo kita percepat dan capai tanah air itu secepatnya. Yubo melambaikan tangannya. Saya keluar kali ini untuk bersenang-senang, tetapi saya tidak menyangka akan menemukan tanah air. Ini hanyalah bantuan surga kepada saya. Jika kita bisa menangkap berbagai makhluk di benua asal ini dan menjualnya ke planet lain, kita pasti bisa mendapat banyak uang. Kita akan kaya kali ini. Sebelumnya, dia hanya keluar untuk melakukan perjalanan tanpa tujuan, mencari kesempatan untuk menjarah. Namun, ia tidak menyangka drone yang dikirim kapal perang tersebut justru menemukan benua besar yang dihuni makhluk hidup. Hal ini membuat Yubo sangat bersemangat. Itu karena planet asli dan benua asli mewakili tanah yang belum berkembang, benua baru, dan kekayaan tanpa akhir yang bisa dia minta. Begitu dia bisa menempati planet tanpa pemilik, kekayaan yang bisa dia peroleh akan sangat mencengangkan. Bahkan jika bandit syal merah melakukan penjarahan ratusan kali, mereka mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan sebanyak menaklukkan planet asal. Faktanya, banyak sekali penjelajah alam semesta yang bermimpi menjadi kaya dalam semalam. Mereka mencari kemana-mana planet asli yang belum ditemukan. Ini adalah profesi yang sangat makmur. Namun, alam semesta ini terlalu besar. Sekalipun manusia menghabiskan seluruh hidupnya dan menghabiskan waktu puluhan ribu tahun, mereka mungkin tidak dapat menjelajahi satu pun sudut alam semesta. Sebagian besar penjelajah tersebut terkubur di alam semesta yang berbahaya, dan tidak pernah kembali. Hanya segelintir orang beruntung yang mendapatkan keberuntungan tersebut. Mereka tidak hanya kembali hidup-hidup, tetapi mereka juga menemukan planet asal dan menjadi kaya dalam semalam. Sekarang, terlihat jelas bahwa Yubo sangat beruntung. Kapten, kita masih harus berhati-hati. Zheng Cheng berkata dengan suara yang dalam. Pribumi mewakili hal yang tidak diketahui. Ini adalah tanah asing. Tidak ada yang tahu bahaya apa yang ada di dalamnya. Saya pikir lebih baik kita berhati-hati. Kehati-hatian adalah kunci keselamatan. Pengalamannya selama bertahun-tahun memberitahu dia bahwa kemanapun dia pergi, dia harus tetap merasa kagum. Berhati-hati memang benar, tapi bukan berarti kita harus takut. Kata Yubo. Sebelumnya, kami telah mengirimkan drone tak berawak untuk menjelajahi daratan itu dengan kecepatan penuh. Kami telah mengetahui kekuatan penduduk asli negeri itu. Yang terkuat di antara mereka hanya ada di alam Transcendent. Dengan kekuatan kami dan kapal perang ini, memusnahkan kelompok penduduk asli yang tidak beradab ini sangatlah mudah. Ketika semua penduduk asli di alam Transcendent dihancurkan, tanah tak dikenal ini akan menjadi milikku, Yubo. Semua kekayaan tanah ini juga akan menjadi milik Tuan Muda ini. Matanya menunjukkan sedikit keserakahan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Jika dia dapat mengambil kekayaan tanah ini untuk dirinya sendiri, maka dia akan dapat memperoleh sumber daya budidaya dalam jumlah besar. Dia mungkin bisa maju ke alam yang lebih tinggi dan mendapatkan status yang lebih tinggi di antara bandit Shalmerah. Dia bahkan mungkin sebanding dengan ayahnya. Tentu saja, sebagai bawahan Tuan Muda ini, jika saya memiliki sesuatu untuk dimakan, pasti akan ada sesuatu untuk Anda minum. Yubo melirik kru yang hadir. Dia tahu betul apa artinya memerintah bawahannya. Terima kasih, Kapten. Benar saja, mengikuti Kapten adalah pilihan yang tepat. Kami bersedia melewati air dan menginjak api demi Kapten. Satu demi satu, para kru segera maju ke depan untuk menyanjungnya. Masing-masing dari mereka sangat bahagia. Sekalipun sebagian besar kekayaannya dimakan setelahnya, porsi kecil yang tersisa sudah cukup untuk mereka makan sepuasnya. Tuan Muda, haruskah kita memberitahu markas bandit Shalmerah terlebih dahulu dan membuat persiapan? Zheng Cheng bertanya. Tidak. Yubo menolak dengan kasar dan mencibir. Beritahu mereka, lelucon yang luar biasa. Jarang sekali ada kesempatan untuk memonopoli seluruh kekayaan tanah air ini. Bukankah memberitahu bandit Shalmerah lainnya untuk membiarkan mereka memetik buah persik? Jika mereka benar-benar mengetahuinya, kita bahkan tidak akan tahu milik siapa benua asal ini. Dia mengerti bahwa begitu berita ini menyebar, pasti akan ada terlalu banyak biksu dan tidak cukup bubur. Entah berapa banyak serigala dan serigala yang akan datang. Saat itu, sebagai seorang junior, dia bahkan mungkin tidak bisa minum seteguk bubur pun. Di dunia ini, memonopoli segalanya adalah cara raja. Ya, Kapten. Zheng Cheng hanya memberi saran. Karena Yubo menolaknya, dia tidak mengatakan apapun lagi. Segera maju dengan kecepatan penuh. Yubo memberi perintah, capai tanah air itu secepat mungkin. Melapor ke Kapten, sepertinya ada alat pemindai yang datang dari tanah air itu dari waktu ke waktu. Kemungkinan besar mereka sudah mengetahui keberadaan kita. Seorang anggota kru berkata, ada perangkat pemindai, ini tampaknya memiliki tingkat teknologi tertentu. Abaikan saja. Jadi bagaimana jika mereka tahu? Menghadapi kekuasaan absolut, perjuangan kaum pribumi ini hanya membuang-buang tenaga. Begitu kapal perang kami tiba, kami akan langsung menghancurkan mereka. 1050 Karena kematian Raja Ikan Pedang dan kelahiran Raja termuda dalam sejarah manusia, seluruh alam Cloud sangat terguncang. Situasi yang awalnya damai dan seimbang kini dirusak oleh Xiaoping. Raja tingkatan yang tak terhitung jumlahnya di alam Cloud merasakan jejak badai yang mendekat. Mereka tidak tahu seberapa besar dampak kemajuan Xiaoping ke tingkat Raja terhadap dunia. Namun, Xiaoping tidak tahu bahwa dunia luar begitu bergejolak karena masalahnya. Dia mengkonsolidasikan keuntungannya dari maju ke alam rumah ungu dan membenamkan dirinya dalam perasaan menjadi Raja Tingkat. Beberapa hari kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dan membuka matanya, yang segera memperlihatkan sedikit cahaya. Matanya seperti pusaran api, mengandung energi misterius yang tak tertandingi. Ini adalah alam rumah ungu. Perasaannya sungguh luar biasa. Xiaoping merasa bahwa setiap sel di tubuhnya dipenuhi dengan energi agung, dan vitalitasnya sangat kuat. Dia memperkirakan umurnya saat ini lebih dari seribu tahun, tidak ada bandingannya dengan sebelumnya. Dia akhirnya mengerti mengapa King Tiar sangat berbeda dari alam lain. Inilah perubahan kualitas hidup. Tubuhnya dipenuhi jejak kekuatan sihir, yang membuatnya merasa seolah-olah dia maha kuasa. Ledakan. Hati Xiaoping tergerak, dan sejumlah besar kekuatan sihir menyembur keluar dari kedalaman rumah ungu. Itu langsung menyelimuti tubuhnya, dan kemudian seluruh tubuhnya terbang ke udara, melepaskan diri dari gravitasi. Tiba-tiba, tubuhnya memancarkan cahaya putih samar, seolah ada gas transparan yang menyelimuti tubuhnya. Itu mengeluarkan udara di sekitarnya, membentuk aura absolut. Ini adalah simbol tingkat raja, terbang di udara. Terlebih lagi, ini bukanlah efek terbang yang disebabkan oleh menginjak udara, tapi kekuatan-kekuatan sihir yang melawan gravitasi, memungkinkan dia melepaskan diri dari kendali gravitasi dan bisa terbang. Mengapa di alam semesta, hanya mereka yang masuk tingkat raja yang dianggap dewasa? Itu karena hanya dengan menguasai kemampuan terbang di udara seseorang dapat bertahan hidup di kedalaman alam semesta yang keras. Bagaimanapun, gravitasi beberapa planet setara dengan ratusan kali lipat gravitasi planet Yan Huang, ada pula yang ribuan kali lipat, dan beberapa bahkan bebas gravitasi. Jika seseorang tidak menguasai kekuatan sihir, mustahil untuk bertahan hidup di lingkungan seperti itu. Tentu saja, kekuatan sihir tidak berarti seseorang bisa menahan gravitasi ratusan kali lipat. Penggarap alam rumah ungu biasa masih tidak dapat bertahan hidup di lingkungan yang keras seperti itu. Hanya petani yang lebih kuat yang bisa melakukannya. Apapun yang terjadi, alam rumah ungu hanyalah titik awal, dan dapat dianggap memiliki kekuatan untuk melawan lingkungan alam semesta. Ini adalah kekuatan sihir. Siaping membuat gerakan meraih dengan tangannya. Seketika, sejumlah besar kekuatan sihir keluar dari tubuhnya, mengembun menjadi bola energi. Bola energi ini berputar perlahan, memancarkan aura tirani. Dia merasakan bahwa kekuatan ini benar-benar berbeda dari setelar energi. Itu mengandung energi mental dan bahkan lebih menakjubkan. Kekuatan penghancurnya setidaknya sepuluh kali lebih kuat dari setelar energi. Dong! Dengan lambayan ringan di tangannya, dia mengirim bola energi itu terbang keluar. Segera, sebuah batu besar di depannya hancur menjadi debu, berubah menjadi debu dan menghilang dari dunia ini. Setelah bola energi menghancurkan batu tersebut, ia terus menghancurkannya. Sebuah lubang besar dengan diameter lebih dari sepuluh meter muncul di tanah, dan seluruh gunung bawah laut bergetar. Ini sungguh luar biasa. Siaping menutup matanya. Bukan hanya kekuatan sihirnya saja yang begitu misterius. Ketika kekuatan rohaninya mencair, kekuatan rohaninya menyebar dan jangkauan kekuatan rohaninya terus meluas. Pada akhirnya, jangkauannya meluas hingga 150 kilometer, yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Perluasan jangkauan bukanlah apa-apa. Yang paling penting adalah kekuatan spiritual ini sangat misterius. Itu bisa menembus partikel di udara dan merasakan setiap butir debu di udara. Hal itu hampir meresap kemana-mana. Diperkirakan bahkan jika kekuatan spiritualnya menyebar dengan santai, para pembudidaya di bawah alam raja tidak akan bisa merasakannya. Itu seperti gelombang elektromagnetik, menyebar dalam lingkaran dan tidak terlihat. Dalam jarak ini, dia bisa merasakan laut dalam jarak 150 kilometer. Dia bisa merasakan semua makhluk hidup dan benda mati di area ini. Dia bahkan bisa menembus permukaan benda-benda ini. Secara tidak sadar, Siaping menggunakan kekuatan rohaninya. Kekuatan spiritual yang sangat besar terkondensasi menjadi pedang tajam, dan dia menebas batu di dekatnya. Dengan retakan, retakan kecil muncul di batu tersebut. Meskipun itu hanya celah kecil dan tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan destruktif seni bela diri Siaping, itu membawa kejutan yang tak tertandingi bagi Siaping. Tidak mungkin. Bisakah kekuatan spiritual semacam ini menyerang secara langsung benda-benda di dunia fisik? Siaping kaget. Kita harus tahu bahwa kekuatan spiritual adalah sejenis kekuatan ilusi. Itu dekat dengan batas antara ilusi dan nyata. Itu hanya bisa berupa gelombang elektromagnetik, yang terus menyebar menjelajahi lingkungan sekitar. Itu hanyalah metode pelengkap. Namun, sekarang kekuatan spiritual telah menjadi cukup kuat, hal itu sebenarnya dapat mengganggu hal-hal di dunia fisik. Ini sangat mengerikan. Jika itu terus tumbuh lebih kuat, bukankah membunuh orang dengan tata pantajam bukanlah ilusi, tapi kenyataan. Kenyataannya, ada juga beberapa ras di kedalaman alam semesta yang pandai menggunakan kekuatan spiritual. Mereka berspesialisasi dalam menggunakan kekuatan spiritual untuk membunuh musuh-musuh mereka, membunuh tanpa meninggalkan jejak dan menghancurkan jiwa. Itu sangat aneh dan kuat, dan banyak makhluk hidup akan gemetar ketakutan saat menyebutkannya. Semakin Siaping merasakan, semakin misterius alam raja. Sepertinya dia tidak akan pernah bisa menemukan akhir dari kekuatan misterius ini. Sungguh tak terduga. Hah, perasaan ini. Saat Siaping terus memahami kekuatan-kekuatan spiritual, perubahan yang mengejutkan juga terjadi di tubuhnya. Satu demi satu, sel gagak emas neraka terbangun dan melebur ke dalam darahnya. Satu, dua, sepuluh, dua puluh, seratus. Pada akhirnya, sel gagak emas neraka ke seribu terbangun. Ini sepertinya telah mencapai ranah tertentu. Sejumlah besar garis keturunan Golden Crow of Hell bergabung ke dalam tubuhnya, terus memperkuat tulang, kulit, otot, meridian, dan sebagainya. Dia berevolusi ke arah yang tidak manusiawi. Di saat yang sama, darah di tubuhnya tampak mendidih seperti lahar. Pada saat ini, darah di tubuhnya sepertinya telah berubah menjadi api emas dan hitam, memancarkan aura suci, mulia, kuno, dan kacau. Ini adalah kekuatan yang datang dari era yang tidak diketahui, dan bergemuruh di tubuhnya. Tiba-tiba, semacam kemampuan Golden Crow of Hell terbangun di tubuh siaping. Perut. Segera, dia merasakan perubahan yang mengejutkan di perutnya. Kekuatan gagak emas neraka berkumpul di perutnya, mengembun menjadi tungkus surya, dan kekuatan api terus melonjak dan membakar. Prasasti misterius muncul di perutnya, menutupi seluruh perutnya. Seolah-olah ditempa menjadi bagian yang tak terbayangkan, melahirkan kekuatan yang tak terbayangkan. Apa ini? Sampai jumpa di video selanjutnya.